Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini hari ini setelah maintenance ini, kami mempunyai new enhancement esper Kokuryu dari Ravenfall Basit jadi untuk video ini, saya ingin menunjukkan strategi saya untuk mengalahkan esper ini, kami mempunyai misi mengalahkan kokuryu dengan limit burst, mengalahkan lightning dan wind damage 2x dan mempunyai tetra sylphid saya akan menunjukkan aurora trypia sebagai hybrid jenner, dan ini adalah squad saya saya akan menunjukkan seed sebagai finisher ini adalah stat detailnya dengan dragon killer 250% dan jump damage bonus 525% oke dan saya akan menunjukkan shaker shield charlotte sebagai magic cover tanker Anda juga bisa menggunakan build ini untuk menjaga semua magic damage dari chamber of fallen oke machina sebagai channel saya dan juga breaker saya menggunakan air tempest innate wind dan lightning saber innate lightning elemental oke dan saya membawa sylvie dia adalah support unit buffer saya untuk membawa light elemental oke dia adalah provoke tanker saya dengan mogaplasyi yang menunjukkan dan selanjutnya saya menggunakan evasion booster oke Citra sebagai summoner oke Citra sebagai summoner saya ya jadi kita coba coba kokuryu dan shinryu saya saya menurutkan uh mereka itu anak anak um mungkin ya oke waktu untuk awaking ya tentu saja saya akan awaking anda menjadi 3 star hmm di sini om charlotte cast knight of night istilah Masina cast Stunning Slash untuk membuat Co Curious Attack & Magic Distance, Sylvie cast Marian Wardsor for me Gracious Knight, Citra cast Dual Holy Mind untuk memiliki evocation gauge dan ya oke oke bagus, saya bisa fully evocation gauge okay this turn I will dispel kokyuryu where's this spell okay dispel and farlot cast fell of sacred frost to fill LB gates yeah and now Sylvie cast glitter egg imbue light element to seed machina and Aurora Frivia okay okay now she can take off with true spin setter dive zero machina cast stunning slash again okay chaining with dual flash brilliance and flash radiant mag2 to imperial kokyuryu oh hmm hmm oke, bagus, saya akan mengambil tetra shield dan sekarang machina menggunakan 7-1 sword untuk menggunakan koku ryu def and spirit menggunakan triple flash brilliance, sitra menggunakan limit burst untuk menggunakan koku ryu oke yup wuh jadi itu strategi saya untuk menggunakan dragon ini kamu bisa menggunakan swanwu saya pasti kamu bisa menggunakan dragon ini dengan swanwu mungkin kamu bisa menggunakan 1 turn kill oke, saya tahu itu jadi ya, saya terima kasih banyak untuk menonton video ini saya sangat menghargai sokongan kamu di channel saya terima kasih banyak terima kasih terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati